Al-Fatihah Dan untuk episode kali ini kita akan masuk ke jilid yang baru yakni jilid yang ke-8 buku pertama Adapun di dalam jilid ini ada lebih kurang 4 buku 4 buku beliau, yang pertama adalah Nurul Haq bagian pertama yang kedua adalah masih Nurul Haq bagian kedua yang kemudian adalah Itmamul Hujah dan yang terakhir adalah buku Sirul Khilafah dan untuk episode kali ini kita akan membahas buku Nurul Haq bagian pertama kata Nurul Haq sendiri artinya adalah cahaya kebenaran saya Hafiz Rahman, di studio telah hadir narasumber kita Bapak Maulana Atul Galib Yudi Hadiana mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan memulai diskusi kita Baik Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Bapak Bagaimana kabar Bapak hari ini sehat? Alhamdulillah baik Baik Bapak buku yang baru yang akan kita bahas dalam episode kali ini adalah buku Nurul Haq kalau kita lihat jumlah halamannya ada sekitar 186 halaman dan diterbitkan pada tahun 1894 nah seperti biasa saya ingin tahu bagaimana situasi di Kadian waktu itu atau di India secara umumnya sehingga mendorong beliau untuk menuliskan buku ini silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim jadi sebagaimana tadi sudah disebutkan buku ini diterbitkan bulan Februari tahun 1894 dan situasi saat itu di Hindustan ya dan yang merupakan menjadi latar belakang kemudian Hadrat Masi Maud menulis buku ini ini masih erat kaitannya dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya yaitu peristiwa perdebatan antara Hadrat Masi Maud AS dengan pihak Kristen yang diwakili oleh Pendeta Abdullah Atam dan Dr. Henry Martin Clark yang dibahas juga di dalam buku pada episode sebelumnya yaitu buku Jangge Mukardas dimana setelah peristiwa perdebatan tersebut jadi selama perdebatan tersebut dalil-dalil yang dikemukakan oleh Hadrat Masi Maud AS begitu kuatnya sehingga menggambarkan bahwa perdebatan itu dimenangkan oleh Hadrat Masi Maud AS dan pihak Kristen mengalami kekalahan nah karena kekalahan tersebut kemudian para misionaris atau para pendeta Kristen tidak hanya yang berada di Hindustan tetapi pendeta-pendeta yang berada di luar Hindustan pun bahkan persatuan para misionaris yang biasa mengirim misionaris-misionaris Kristen ke Hindustan pun berpikir kemudian bagaimana ke depannya bisa berhadapan atau beradu argumentasi dengan orang Islam dengan adanya Hadrat Masi Maud yang memiliki argumentasi dan dalil-dalil yang kuat ini nah maka dari itu salah satu pendeta di India, di Hindustan kala itu bernama Tuan Imaduddin beliau ini awalnya merupakan seorang Muslim lalu kemudian keluar dari agama Islam masuk ke dalam agama Kristen lalu menjadi seorang misionaris atau pendeta Kristen nah di saat seperti itu beliau ini menulis sebuah buku yang berjudul Tauzinul Akwal nah di dalam buku Tauzinul Akwal ini bahasa yang digunakan adalah bahasa yang begitu kasar menyakitkan hati dan penuh dengan provokasi nah sampai-sampai karena saking penuh dengan provokasi dan kata-kata yang yang menyakitkan hati bukan hanya umat Islam tetapi surat kabar-surat kabar orang-orang Hindu seperti Raihin, Prakas dan juga Aptab Panjab saat itu memberikan komentar dan mencela ya isi daripada buku Tauzinul Akwal yang ditulis oleh pendeta Imaduddin ini jadi mereka menggambarkan bahwa isi daripada buku ini adalah sesuatu yang sangat di luar batas dalam hal provokasi dan kata-kata yang keji dan kasar dalam Cacimaki menghina Rasulullah Sallallahu Sallam jadi ini isi daripada buku itu sendiri yang pertama mengajukan keberatan-keberatan terhadap kitab suci Al-Quran dikatakan bahwa kitab suci Al-Quran itu bukanlah kalam yang fasih dan balik kemudian juga Cacimaki terhadap wujud suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata yang sangat kasar kata-kata yang sangat menyakitkan hati kemudian juga provokasi kepada pemerintahan Inggris saat itu dengan mengatakan bahwa Hadrat Masih Mawad alaih salatu wassalam itu adalah seorang yang mupsid seorang yang pembuat keonaran pembuat kerusakan beliau ini ada gelagat-gelagat untuk memberontak kepada pemerintahan Inggris dan ini dikaitkan dengan salah satu ajaran di dalam Al-Quran ini menurut pendeta Imaduddin di dalam bukunya tadi bahwa Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk senantiasa berperang melawan orang-orang yang di luar Islam nah seperti itu nah maka sebenarnya Mirza Gulam Ahmad nah kata Imaduddin tadi sekarang ini pun dengan mendakwakan sebagai Masih Mawad dan membentuk sebuah jemaah sebetulnya sedang mengumpulkan kekuatan saat ini memang belum memperlihatkan gelagat untuk memberontak kepada pemerintahan Inggris tetapi nanti jika sudah kuat jika sudah terkumpul orang banyak maka pasti nah orang ini yaitu Hadrat Mirza Gulam Ahmad kata Imaduddin akan melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Inggris saat itu nah dia berusaha untuk memprovokasi pemerintahan Inggris agar melakukan atau memberikan hukuman kepada Hadrat Mirza Gulam Ahmad dengan demikian para misionaris ini tidak ada lagi hambatan di dalam menyampaikan misi-misi mereka karena tadi Hadrat Mirza Gulam Ahmad dengan argumentasi beliau yang kuat sangat menjadi batu sandungan bagi para misionaris Kristen nah untuk merespon buku Tauzinul Akwal yang ditulis oleh Imaduddin inilah kemudian Hadrat Masih Mawad menulis buku Nurul Hak bagian pertama ini artinya ini adalah setelah janggih muka das dan ini adalah bentuk reaksi dari para pendeta bagaimana mereka mencari cara mengalahkan Hadrat Masih Mawad yang memang telah memberikan dalil-dalil yang sangat kuat yang sangat sulit untuk dibantah pada dasarnya lalu muncullah seorang pendeta yang pada dasarnya adalah seorang Islam waktu itu kemudian masuk Kristen Tuhan Imaduddin menuliskan buku yang sangat yang Bapak sampaikan tadi dengan bahasa-bahasa yang kasar dan provokatif bahkan tidak hanya orang Islam saja orang-orang non-Islam pun mengecam bahasa-bahasa yang digunakan oleh Tuhan Imaduddin ini dalam buku beliau dan kemudian tadi yang Bapak sampaikan buku-buku yang beliau tulis itu mengandung tuduhan-tuduhan dan keberatan-keberatan terhadap Al-Quran terhadap Rasulullah dan bahkan berbunyi provokatif ya berbau provokasi mengatakan bahwa Hadrat Masimu sedang menggalang kekuatan yang kemudian untuk memberontak mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Inggris pada waktu itu yang menguasai India waktu itu ya Pak ya nah pertanyaan selanjutnya adalah kita ketahui bahwa Nurul Hak ini buku yang berbahasa Arab sedangkan lawan beliau adalah orang-orang Hindu pada waktu itu orang-orang India yang bukan berbahasa Arab kenapa beliau malah menulis dalam bahasa Arab oke jadi inilah terbelakang yang juga sangat menarik sebagaimana tadi disebutkan pendeta Imaduddin ini sebelum masuk Kristen dan menjadi pendeta Kristen pada awalnya adalah orang Islam dan beliau ini senantiasa menggembar-gemborkan bahwa beliau ketika masih beragama Islam itu adalah seorang maulwi seorang yang alim seorang yang memiliki kemampuan tinggi di dalam ilmu-ilmu bahasa Arab dan karena klaim-klaimnya tersebut maka beliau ini juga dalam pandangan misionaris-misionaris Kristen memiliki kedudukan yang cukup terhormat saat itu nah kemudian mengapa Hadat Mas Maud kemudian menulis buku ini di dalam bahasa Arab nah sebenarnya sengaja Hadat Mas Maud memberikan sebuah tantangan kepada pendeta Imaduddin khususnya dan para pendeta yang sama-sama dengan pendeta Imaduddin juga dari awalnya masuk Islam yang selalu awalnya Islam lalu masuk Kristen yang mengklaim bahwa dia ini adalah alim dia berbahasa Arab jadi Hadat Mas Maud memberikan sebuah tantangan jika memang benar klaimnya bahwa mereka ini adalah dahulunya seorang alim ulama yang besar memiliki kemampuan tinggi bahasa Arab maka sekarang ini saya menulis buku ini silakan Anda buktikan dengan menulis buku yang semisalnya sebagai tandingan daripada buku Nurul Haq ini nah jadi untuk menguji kalau memang benar ulama besar dulunya mengetahui bahasa Arab tulis juga buku yang merupakan tandingan dari buku Nurul Haq ini kalau mereka bisa menulis buku yang bisa menandingi buku Nurul Haq ini di dalam bahasa Arab tentunya maka Hadat Mas Maud mengatakan bahwa beliau akan memberikan hadiah sebesar 5.000 rupis angka yang cukup fantastik cukup besar juga saat itu bahkan beliau menyatakan saya bersedia untuk terlebih dahulu mengumpulkan atau memberikan hadiah ini diserahkan dulu di tempat mana sesuai dengan kehendak pihak Imaduddin silakan saya berikan dulu baru kalian nulis gitu kan saya pun siap Nah Hadat Mas Maud menyampaikan seperti itu jadi ini latar belakang kenapa kemudian Adat Mas Maud menulis buku ini di dalam bahasa Arab tapi kemudian bersama dengan itu Hadat Mas Maud pun beliau menjelaskan bahwa Allah SWT pun telah memberikan kabar kepadaku kata Hadat Mas Maud bahwa di antara pendeta-pendeta itu termasuk Imaduddin tadi tidak akan ada seorang pun yang akan sanggup untuk menulis buku yang bisa menandingi buku Nurul Haq yang beliau tulis ini dan mereka akan menerima kekalahan kata Hadat Mas Maud dan akan terbukti bahwa klaim mereka sebagai ulama besar sebagai orang ahli bahasa Arab itu klaim yang tidak terbukti jadi akan terbukti bahwa mereka itu sebenarnya tidak begitu mengetahui bahasa Arab dan orang yang bijak akan mengetahui bahwa kemampuan mereka bahasa Arabnya itu tidak tinggi dan mereka ini sebenarnya tidak memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap fasahat dan balagat kitab suci Al-Quran yang begitu tinggi jadi seperti itu karena memang tadi di dalam tuduhan mereka menyinggung bahwa mengenai Al-Quran tadi Bapak sampaikan bahwa Al-Quran ini tidak merupakan suatu kalim yang bukan yang fasahat dan balagat tadi Bapak sampaikan makanya Hazra Mas Simad menuliskan buku ini dalam bahasa Arab untuk menantang kemampuan bahasa Arab mereka yang telah mencoba menghakimi fasahat dan balagatnya Al-Quran dan satu hal lagi kalaupun ini unik kalaupun memang mereka itu adalah melalui besar waktu itu melalui Islam yang besar waktu itu betapa gencarnya kristenisasi pada waktu itu sehingga ulama-ulama besar pun bisa tertarik ke dalam kristen begitu gencarnya kristenisasi pada waktu itu dan memang kedatangan Hazra Mas Simad adalah untuk menyelamatkan muka Islam menyelamatkan Islam pada waktu itu oke kita kembali ke bagian tuduhan yang dilontarkan oleh Tuhan Ima Dudin di dalam bukunya tadi ada mungkin Bapak bisa sampaikan kembali apa-apa saja poin yang tuduhan yang dilontarkan oleh Tuhan Ima Dudin dan kemudian mungkin dalam episode ini kita akan bahas baik sebenarnya di dalam buku Tau Zinul Akwal itu Tuhan Ima Dudin menyampaikan atau menulis beberapa tuduhan dengan kata-kata yang kasar yang pertama tadi berkenaan dengan salah satunya mengenai jihad mengenai konsep jihad di dalam agama Islam yang kemudian dikaitkan dengan Hadrat Mas Simad AS yang akan memberontak terhadap pemerintahan Inggris kemudian juga keberatan terhadap apa namanya keberatan terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran itu bukanlah kalam yang fasih bukanlah kalam yang balik gitu kan seperti itu kemudian ada juga klaim salah satu ayat di dalam Al-Quran Surah An-Naba ayat 39 disitu menurut klaim dari Ima Dudin Tuhan Ima Dudin ini adalah maksudnya adalah Al-Masih yaitu Nabi Isa AS yang diyakini oleh orang-orang Kristen oke tuduhan yang pertama tadi adalah mengenai jihad bahwa dikatakan Hadrat Mas Simad itu sedang menggalang kekuatan yang kemudian akan digunakan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah di India waktu itu yakni pemerintahan Inggris lalu mengatakan menyintil tentang jihad dalam artian peperangan akan mengadakan peperangan pemberontakan bagaimana Hadrat Mas Simad dalam buku ini menjelaskan masalah ini ya beliau memberikan sebuah penjelasan yang sangat clear ya berkenaan dengan konsep jihad di dalam agama Islam jadi tadi tuduhan ataupun pernyataan Tuhan Imaduddin yang mengatakan bahwa Quran atau Islam memerintahkan umat Islam untuk senantiasa memerangi orang-orang di luar Islam dengan tanpa melihat alasan tanpa syarat-syarat tertentu jadi membabi buta seperti itu ini tiada lain merupakan sebuah tuduhan yang menggambarkan ketidaktahuan dari Tuhan Imaduddin itu sendiri dan ini merupakan tuduhan yang sama sekali dusta itu yang pertama yang kedua Hadrat Mas Maud menegaskan bahwa jikapun Islam membolehkan membolehkan kaum muslimin mengangkat senjata untuk memerangi orang-orang ini ada syarat-syaratnya siapa yang boleh atau diizinkan diperangi oleh orang Islam itu yang pertama adalah orang-orang yang memang dia ini menghalang-halangi orang-orang dari beriman kepada Allah SWT kemudian orang-orang yang menghalangi orang-orang lain untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT orang-orang yang melakukan apa namanya menimbulkan peperangan pertama kali menyerang umat Islam melakukan peperangan terhadap umat Islam dengan tanpa sebab yang jelas hanya karena Islam menyebar jadi mereka yang terlebih dahulu memerangi lalu berniat ingin menghancurkan umat Islam lalu mengusir orang-orang Islam atau dari kampung halaman dari rumah-rumahnya nah jika mereka tidak berhenti dari tindakan tindakan tersebut dan tindakan itu sudah melampaui batas maka barulah diizinkan orang-orang Islam untuk membela diri melawan mereka untuk berperang melawan mereka yang tidak berhenti dari tindakan-tindakan tadi dengan yang memerangi mereka itu adalah tindakan membela diri nah baru disitu dibolehkan nah sekarang kalau kita melihat bagaimana dengan pemerintahan Inggris pemerintahan Inggris saat itu tidak ada satupun kriteria-kriteria yang tadi yang ada pada pemerintahan Inggris sehingga pemerintahan Inggris ini wajib untuk dilawan wajib untuk diperangi nah Adit Maksud menegaskan apakah pemerintahan Inggris ini melarang umat Islam saat ini untuk mendirikan sholat tidak apakah pemerintahan Inggris ini melarang umat Islam untuk puasa untuk ibadah-ibadah yang lainnya tidak apakah pemerintahan Inggris saat ini melarang umat Islam untuk menyebarkan agamanya tidak apakah pemerintahan Inggris saat ini mengusir orang-orang atau umat Islam dari kampung halamannya tidak jadi tidak ada satupun syarat-syarat yang membolehkan peperangan yang itu tergenapi atau ada di dalam pemerintahan Inggris saat itu. Justru sebaliknya, Adat Maastu menegaskan bahwa pemerintahan Inggris yang saat itu ada justru memberikan banyak kebaikan-kebaikan, memberikan kebebasan di dalam penyebaran agama, memberikan fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya untuk penyebaran ilmu dan pengetahuan, ini merupakan sebuah kebaikan. Sedangkan ajaran Islam, bagi siapa yang telah melakukan kebaikan, seharusnya kita membalas dengan adil, sedangkan dibalas dengan kebaikan yang sama, atau bahkan lebih dari itu, yaitu dengan ihsan. Kita berbuat baik yang lebih daripada kebaikan yang diberikan oleh orang. Nah, harusnya kita berbuat baik kepada pemerintahan Inggris itu, bukan memerangi. Jadi Adat Maastu menegaskan bahwa tidak mungkin atau umat Islam saat ini tidak bisa memerangi pemerintahan Inggris karena tidak ada satupun syarat yang tergenapi di dalam pemerintahan Inggris sehingga umat Islam dibolehkan untuk memerangi. Oke. Yang pertama, Hadat Maastu menyangkal pernyataan dari Tuan Imam Duddin ya, bahwa beliau sedang menggalang kekuatan untuk memberontak, itu disangkal. Kemudian, Hadat Maastu menjelaskan mengenai kriteria-kriteria diperbolehkannya jihad dalam artian berperang. Tadi dikatakan bahwa ada yang menghalangi untuk peribadah, beriman pada Lutala, lalu menyerang pertama kali tanpa sebab. Ada beberapa poin dan memang pemerintahan Inggris secara gamblang kita lihat tidak ada termasuk dalam kategori itu. Kategori tersebut, betul. Bahkan, pemerintahan Inggris memperbolehkan untuk beribadah, tidak hanya umat Islam, kepada semua agama yang lain, kepada semua umat beragama yang lain untuk beribadah, melaksanakan kepercayaan keyakinan mereka masing-masing. Artinya sudah melakukan suatu kebaikan. Sedangkan dalam ajaran Islam, seseorang yang berbuat baik dibalas dengan baik hal yang baik pula, bahkan harus yang lebih baik ihsan seperti tadi yang Bapak sampaikan. Nah, poin-poin mengenai jihad ini, bagaimana pengamalannya di zaman Rasulullah SAW? Mungkin Bapak bisa sampaikan sebagai kompernya. Nah, kemudian jika kita melihat, Hadith Mas Mood disini menegaskan bahwa contoh yang paling agung bagi umat Islam, tiada lain adalah contoh yang ditampilkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk mengenai bagaimana beliau memerangi orang kafir Qurais, misalkan itu kenapa dan seperti apa gambaran dari beliau. Kita melihat bahwa pada masa-masa awal Islam, Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dianiaya dengan sedemikian rupa. Sampai, ya, para sahabat disahidkan, tindakan-tindakan yang tidak manusiawi lainnya. Tetapi, pada saat-saat itu dalam jangka waktu yang cukup lama, Rasulullah SAW dan para sahabat tetap bersabar menanggung semua penganiayaan dan tindakan-tindakan tidak manusiawi dari kaum kafir Qurais. Sampai akhirnya beliau diusir terpaksa harus meninggalkan Mekah dan berhijrah ke Madinah. Nah, tindakan aniaya dari kaum kafir Qurais itu tidak berhenti di situ. Kemudian, mereka pun mengejar Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan dengan tujuan untuk menghancurkan misi Rasulullah SAW, umat Islam. Kemudian, penganiayaan dan rencana-rencana jahat mereka sudah begitu melampaui batas, maka, barulah di situ kemudian Allah SWT menurunkan izin kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk melawan mereka dalam artian untuk membela diri dari serangan-serangan yang sudah melampaui batas yang dilakukan oleh kaum kafir Qurais. Nah, saat seperti itu baru kemudian diizinkan. Turunlah ayat yang jadi diizinkan untuk berperang karena mereka itu dianiaya dan juga diusir dari kampung halamannya. Seperti itu. Dilihat dari riwayat Rasulullah ada tahapan-tahapan tidak serta-merta harus dilawan dengan perang ya Pak ya. Ada kriteria yang Bapak sampaikan tadi adalah melampaui batas dan ada izin Allah SWT untuk melawan balik. Artinya ada defense di sana Pak ya untuk membela diri. Bukan ofensif ya. Bukan menyerang itu saja. Oke, baik. Terhadap tuduhan yang kedua tadi Bapak sampaikan ada satu surah yakni surah Anabba ayat 39 yang berbunyi Yang menjadi permasalahan adalah di kata ruh ini. Bagaimana penjelasan dari Tuhan Imamuddin dan bagaimana penjelasan dari hasil Mas Simut? Ya, jadi di dalam ayat ini Tuhan Imamuddin di dalam bukunya menyatakan bahwa kata arruh di sini yang dimaksud arruh di sini adalah Nabi Isa AS dan dengan demikian ayat ini justru memberikan sebuah dukungan mengenai keyakinan umat Kristen bahwa Nabi Isa AS itu akan datang kembali. Jadi, yaumayakumurruhu walmalaika Jadi, ruh di sini adalah Nabi Isa AS yang kemudian akan turun kembali. Ayat ini mempertegas hal itu. Jadi, arruh di sini adalah Nabi Isa. Jadi, ini pendapat Tuhan Imamuddin. Lalu, kemudian Hadat Mas Simut pun memberikan sebuah jawaban beberapa jawaban dengan cukup terperinci di dalam buku ini. Yang pertama, Hadat Mas Simut menegaskan bahwa kata arruh di sini artinya itu bukan Nabi Isa AS AS. Untuk memahami ayat ini kita bisa melihat dari beberapa segi. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana para mufassirin, para ahli tafsir di dalam umat Islam mengartikan kata arruh ini. Nah, jika dilihat dari segi itu, maka para mufassirin di dalam umat Islam mengartikan bahwa kata arruh di sini ini artinya adalah malaikat Jibril atau malaikat yang lain. Nah, artinya bukan Nabi Isa AS. Kemudian yang kedua, Hadat Mas Simut menyebutkan bahwa Tuhan Imamuddin ini begitu menitikberatkan bahwa ayat ini menurut beliau menggambarkan mengenai suatu peristiwa yang terjadi di dunia ini yaitu turunnya kembali Nabi Isa AS. Nah, Hadat Mas Simut menegaskan bahwa jika kita lihat dalam konteks ayat ini di dalam sambungan ayat sebelumnya disebutkan bahwa Zalika Yaumul Haq. Nah, Yaumul Haq. Nah, kata Yaumul Haq ini dimanapun digunakan di dalam Al-Quran ini mengisyarekan atau artinya itu adalah hari kiamat. Jadi, bukan suatu peristiwa yang terjadi di dunia ini. Jadi, itu pun tidak tepat berdasarkan sambungan ayat ini. Kemudian, Hadat Mas Simut pun menyebutkan bahwa yang dimaksud Arruh di sini bukan Nabi Isa AS sesuai dengan pemahaman orang-orang Kristen. Nabi Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Jadi, kata Arruh di sini berdasarkan sambungan atau siaksabak ayat ini ya. Bukan Tuhan justru merupakan wujud yang menunjukkan kerendahan di hadapan Tuhan. Jadi, bukan Tuhan. Karena apa? Karena dalam sambungan ayat berikutnya kan Jadi, Arruh dan malaikat ini bahkan tidak berkata-kata kalau tidak mendapatkan izin dari Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah Tuhan. Jadi, begitu memperlihatkan kerendahan di hadapan wujud Allah SWT sehingga tanpa izin dari Allah SWT tidak berbicara. Jadi, bagaimana mungkin ini bisa diartikan bahwa ini adalah Tuhan atau Nabi Isa AS. Maka, Adat Mas Simut kemudian menjelaskan Allah SWT memberikan pemahaman kepada aku. Kata Arruh di sini maksudnya para Nabi Allah SWT dan jemaah para muhadisin atau orang-orang yang bukan Nabi tapi mendapat karunia berwawan cakap dengan Allah SWT mendapatkan kasyab dan lain sebagainya. Oke. Artinya tuduhan yang dilontarkan oleh Tuhan Imanuddin adalah kata ruh yang ada di dalam ayat ini menunjuk pada Al-Masih Al-Masih dahulu yang akan datang kemudian di dunia ini dan mengatakan bahwa Al-Masih itu unggul daripada Nabi yang lain. Ini pemahaman Tuhan Imanuddin dan disampaikan di dalam buku beliau ya. Kemudian Hadrat Masimun memberikan jawaban pertama dari para muhadisin menyatakan bahwa itu adalah merujuk pada malaikat Jibril atau malaikat-malaikat yang lain. Yang kedua Hadrat Masimun menjelaskan bahwa yang sedang dibahas dalam ayat ini adalah tentang kiamat ya bukan tentang apa yang terjadi di dunia ini saat ini. Maka tidak untuk konteksnya tidak tepat. Kemudian dikatakan bahwa yang disebut Ruh ini bukan Nabi Isa sebagai Tuhan bahkan yang disampaikan disini adalah wujud yang taat di hadapan Tuhan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan bahkan untuk berbicara pun harus mendapatkan izin dari Allah Ta'ala La yatakallamuna illa manadzinalarrohman dan menurut Hadrat Masimun bagaimana pemahaman yang telah ditanamkan oleh Allah Ta'ala ke dalam diri beliau kata Ruh disini artinya adalah para Nabi dan para muhadisin baik mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan sampai disini kita mungkin akan sambung dalam episode selanjutnya mudah-mudahan apa yang telah kita bahas untuk episode ini bisa menambah wawasan kita mengenai buku-buku yang telah ditulis oleh Hazrat Masihun oleh Salatu Assalam baik pemirsa MTAD mana pun Anda berada demikianlah diskusi kita mengenai buku Nurul Haq buku pertama dalam jilid ke-8 Ruhani Hazain mudah-mudahan apa yang telah kita bahas dalam episode kali ini bisa menambah wawasan keislaman kita wawasan kejematan kita semakin memperdalam kecintaan kepada Hadrat Rasulullah Assalam kepada Hadrat Masih Muala Sallallahu Alaihi Wasallam saya Hafiz Rahman berserta kru yang bertugas untuk hari ini mohon undur diri wa bilahi taufiq wa l-hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh